Dalam rangkaian menyambut Haribayangkara ke-78, Kepolisian Daerah Sultra bersama TNI dan Pemerintah Kota Kendari mengadakan kegiatan bakti sosial berupa penanaman bibit pohon di Nangananga, Kejamatan Baruga, Kota Kendari pada Rabu 12 Juni 2024. Pada penanaman bibit pohon, Kapolda Sultra Irjen Polisi Duiriyanto didampingi asisten 3 Pemkot Kendari, Komandan Kodi 1417 Kendari, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, serta Pejabat Utama Polda Sultra. Selain dalam rangka Haribayangkara, penanaman bibit pohon bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam. Kapolda Sultra Irjen Polisi Duiriyanto menjelaskan, dalam kegiatan bakti sosial itu, Polda Sultra melakukan penanaman 15.000 bibit pohon yang terdiri dari pohon kayu kuku, kayu hitam, ketapang kencana, terambesi, balsa, alpukat, dan dorian. Kegiatan penanaman pohon tersebut menjadi momentum penting, guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan nilai-nilai yang diusung dalam peringatan hut Bayangkara ke-78 tahun ini. Kita wujudkan dalam rangka hari Bayangkara ke-78 tahun tahun 2024, jadi supaya pohon yang kita tanam ini bisa bermanfaat nantinya bagi anak cucu kita. Dan kita melibatkan dari TNI, Polri, Pemda, dan Basarnas. Berapa jumlah pohon, Pak, yang ditanam? Jumlah pohon kurang lebih 200 batang. Kapolda Sultra juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap hijau, menjaga lingkungan tetap sehat dengan tidak menebang pohon secara sembarangan.